Tapi Nenek pernah gak sampai gak bisa makan? Pernah. Gimana itu ceritanya? Nasi kering. Nasi kering dikukus. Sayur dan katuk aja sama jagung. Saya ngelapernya bapaknya belum dapet duit. Saya di mana aja gak berani ngutang. Gak apa deh. Bisa-bisa aja. Paling jual baju. Apa-jual apa deh yang laku gitu. Gak ngertal. Apa yang papayar gitu ya. Laki saya usahanya begini. Bisa-bisa saya. Ini laku baju. Dua laku. Apa deh laku asal jangan punya orang. Ntar saya beban. Ada saudara tapi malu. Eh udah makan belum? Udah sebenarnya saya makan. Nenek jadi walaupun seberat apapun kebutuhan. Kekurangan di keluarga ini. Tapi Nenek gak mau ngeliatin keluar lu orang. Ini salut sama Nenek. Nenek begitu berjuang dan berusaha sedemikian rupa. Meskipun saat itu Nenek memang benar-benar membutuhkan bantuan. Assalamualaikum. Salam. 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 Halo. Saya makan. Oh. Ini asis saya. Ini Susi. Iya. Susi. Pas lagi ngobrol sama Nenek. Tiba-tiba ada dua orang datang. Ternyata mereka adalah anak-anak Neneknya ini. Abis dari mana ini tuh? Abis ngantar kopi. Tadi ada pesan kopi. Kalau ini kan namanya Mbak Susi. Kalau ini Mbak? Mbak Ani. Mbak Ani. Mbak Ani tuh berarti ngebantuin Nenek gitu ya? Iya di rumah. Saya di rumah dagang juga. Oh dagang juga. Iya. Kekil-kecilan. Gajanan. Kalau Nenek kan kopi. Ada kadang ada gorengan. Jadi kalau ada pesan saya yang lantar. Nah Mbak kan sekarang tuh omongnya udah 76 ya. Pernah nggak ngelarang Mbak? Udah tuh Mbak istirahat gitu. Pernah Mbak. Udah Mbak. Bukan usah dagang istirahat. Nggak ah Mbak kalau nggak dagang nggak punya kegiatan. Pas tau kakek meninggal gimana tuh? Sedih saya nggak ketemu sama orang tua kan untuk terakhir kali. Semenjak itu baru Nenek berjuang sendiri. Buat keluarga semua. Buat keluarga, Mbak Susi. Nah terus kalau ini Mbak Susi gimana ceritanya tadi? Ceritanya gue sih lahir kahku dulu, sahabu-sahabu. Jalan juga lah. Pas mulai tau nggak bisa bicaranya itu dari? Kan begitu lahir, kata Mbak nggak nangis. Bisa nganteng aja nggak tau, nggak bisa ngomong. Tapi tetep aja emangnya bersyukur ya. Karena mau gimana pun ini titipan Allah ya. Oh wah. Enak begini di bangkok misalnya. Banyak yang ngatain, ya ade, nggak apa-apa. Adanya yang mau. Udah rejeki sayang kan. Dikas dari atas, sama gitu lah. Tetep saya Mbak main. Iki sempat berpikir pasti sulit bagi Nenek Kenny untuk merawat anaknya. Tapi ketika Iki ngobrol dengan Nenek, Iki melihat tidak ada beban untuk Nenek Kenny. Karena Nenek Kenny menjalannya dengan sepenuh hati, ikhlas pun sabar. Syukur berarti sekarang layannya ya. Soap buka warung. Soap buka warung. Ini biasanya yang berapa? Saya buka pas bu, habis sholat yaudah aja ada belanja, layanin. Belanjanya ke pasar dimun di sini ya? Pake jendong aja, jalan kaki dekat. Di teng-teng. Seneng Nenek ngejalanin ini ya? Buka warung. Jadi saya perkira tuh. Ada yang nggak bayar? Banyak. Banyak. Dan saya kalau udah bayar jumunya aja lah. Banyak. Tapi Nenek kenapa? Nenek punya niatan, udahlah. Nggak apa-apa. Abis kalau nagih, udah sekali dua kali, nggak ini yaudah. Nggak apa-apalah, rezeki mah ada lagi. Nah, itu ya. Nggak ketuker kalau udah jadi baju yang diketik. Iya. Nggak tega Iki melihat kebaikan Nenek, tapi malah ada saja pembeli yang tidak mau membayar hutangnya. Tapi luar biasanya, Nenek tidak pernah marah. Yang ada hebatnya Nenek malah mengikhlaskan, dan bahkan Nenek bilang sama Iki, segala sesuatu yang diberikan dengan ikhlas pasti akan membawa rejeki kembali untuk kita. Mudah-mudahan, kasih sehat aja saya. Tapi alhamdulillah sih, sakit-sakit juga nggak sampai beruk, beruk nggak. Paling ini, rokin sus. Rokin gitu. Kan dia suka banyak yang nguruh. Rok. Nguruh mijit. Curuhnya butirin ubat. Banyak aktivitas susi, Ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia pasti bisa, istilahnya nyari duit buat jajan-jajannya. Ada sabun, sabun colek. Sabun kopi. Ini sabun coleknya. Ini sama algininya. Cuma boleh ya, apa uang ya? Hati-hati. Iya. Ada kopi ya. Berapa? Tiga. Kopi apa? Kopi temannya. Kopi itu tiga-tiganya. Nanti kita antarin aja ke sana ya. Iya. Ya, makasih. Jauh nggak, teman-teman? Jauh. Oh, nggak. Ada pembeli lagi ternyata. Tapi kali ini pembelinya meminta pesanannya itu diantarkan ke rumahnya. Akhirnya, Ki berinisiatif untuk membawa dan mengantarkan pesanan itu bersama Mbak Ani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, ini ibu. Kopi. Iya. Ini ibu. Ya udah, nanti diambil ya. Nanti diambil ya, bu. Ya udah. Makasih ibu semuanya. Biasa emak jualan, eh jualan. Nambil barang-bahan ke pasar. Itu di mana ya? Pasar mana? Pasar kaget. Pasar kaget. Di deket. Palingan ini abis ini, Ki paling ngajak, mau ngajak emak ke pasar. Oh, iya. Melihat kebaikan, keikhlasan dari nenek kepada pembelinya. Akhirnya, Ki berinisiatif untuk memberikan kejutan kepada nenek Kenny. Dengan cara mengajak ke pasar untuk belanja. Kebutuhan stok dagangannya. Pasarnya masih jauh? Ini, pinggir samping. Nih. Oh, ini. Ini larunya nih, sini. Ayo, nenek mau belanja apa, Sok? Beras deh. Iya, Sok. Ini mau apa aja, Sok? Melihat ekspresi bahagia nenek, Iki cukup bahagia. Mudah-mudahan dengan sedikit riski yang Iki bagi kepada nenek Kenny ini. Bisa meringankan sedikit beban kehidupan nenek Kenny. Alhamdulillah semuanya. Ini, Mak, udah ya. Alhamdulillah. Buat teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, jadi buat semua, kita bisa dapetin pelajaran banyak banget dari mulai dari yayasan. Nenek ya? Banyak banget di situ pelajaran yang kita ambil. Dan sekarang nambah lagi pelajaran dan ilmu yang bisa kita ambil dari sosok nenek Kenny. Nonton episode selanjutnya dari Berbagi Riski. Ayo, nenek kalau gitu ya. Terima kasih já. selamat menikmati selamat menikmati